Jumpa lagi pemirsa youtube yang berbahagia sekarang kita masih membahas banner pendaftaran mahasiswa baru menggunakan Corel AI dan Photoshop ya disini teman-teman filenya kita akan bagikan yang mau silahkan bantu di komentar ketik saja hadir nanti kita langsung saja bagikan untuk linknya ya oke kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini saya sudah membuka dari tiga aplikasi ya ada AI ada Corel Draw dan juga ada Photoshop yang kita bagikan disini ada tiga untuk aplikasinya juga ya pertama ada Photoshop ada tiga file untuk tiga desain terus juga masih ada juga Corel Draw untuk satu file untuk tiga desain begitu pun untuk Adobe Illustrator ya nanti teman-teman saya akan contohkan bagaimana cara untuk membuatnya bagi yang mau silahkan jangan lupa di subscribe ya nanti kita akan praktekan bagaimana cara membuatnya disini kita buka saja ya dari filenya sekitar 4 Mega ya kurang lebih saya menggunakan 30 300 pixel ya teman-teman untuk setiap desainnya dari file yang menggunakan Photoshop ya disini seperti yang saya sampaikan ada tiga desainnya dari setiap desain itu variasi warnanya saja bisa dilihat teman-teman di bagian layer disini cara untuk menggunakannya jadi kita sudah disuguhkan dalam beberapa layer dan beberapa grup ya teman-teman bisa menekan disini ada indicated layer visibility ya jadi ini untuk teks dan yang ini untuk teks sama juga yang dibawah juga masih ada oke teman-teman disini cara menggunakannya pertama kalau untuk barcode sendiri ya karena ini sudah terhubung teman-teman untuk file-nya kita bisa menggunakan dengan cara dihapus dulu ya caranya bisa menggunakan eraser di sini lalu kita tinggal dihapus saja ini bisa diperbesar menggunakan kurung kurawal kanan ya sekali lagi kurung kurawal kanan ini tinggal dihapus untuk barcodenya setelah itu teman-teman silahkan dimasukkan barcode untuk punya teman-teman ya disini barcodenya itu biasanya link pendaftaran atau untuk link WA atau link dari pom ya isian permulit juga boleh seperti ini jadi tinggal disimpan saja disini dimasukkan belakangnya kita buat satu buah retangle ya seperti ini teman-teman untuk retanglenya diberi warna putih saja oke seperti itu setelah itu bagian yang barcode yang ini bisa dilihat tinggal dinaikkan saja ke bagian atas setelah itu diseleksi keduanya dengan cara tekan shift lalu ditekan lalu diklik ya pada bagian barcode dan bagian layer sekali lagi ditekan shift lalu diklik setelah itu kita gunakan line pada bagian atas disini line center horizontal dan center vertical kalau teman-teman ingin menggunakan gradasi pada bagian barcodenya teman-teman bisa menggunakan layer disini ya retangle jadi tinggal digambar saja seperti itu digambar saja kotaknya setelah itu kita close dulu ya lalu di bagian rectangle pada layer ya kita klik kanan dipilih saja blending mode ya blending mode setelah itu kita bisa dipilih untuk gradient overlay ya disini ada gradient overlay ini untuk mengatur gradasinya teman-teman tinggal dipilih saja ya disini gradasinya kalau tidak sama biasanya bentuknya itu yang default yang ada disini ya cara mengaturnya diklik saja pada bagian bawah dua kali seperti itu dan arahkan kursor anda ke dalam warna yang dituju ya jadi diklik saja ini juga sama klik dua kali lalu arahkan kursor anda pada warna yang dituju itu warnanya sudah menjadi gradasi ya oke tekan oke saja iya seperti itu itu untuk gradient overlaynya ini tinggal di eh dimasukkan saja ya disesuaikan untuk tinggi dan lebarnya kalau sudah di Photoshop itu harus ditekan enter ya teman-teman lalu gunakan move tool seperti itu di drag oke ini untuk sebagian kanan dan ini untuk bagian kiri bawah iya seperti itu setelah itu untuk memasukkan modelnya ini saya sudah siapkan tetapi masih dalam bentuk siluet ya supaya lebih mudah saja lah kita drag ke dalam Photoshopnya lalu kita simpan di Photoshop kalau sudah ditekan enter teman-teman disini eh kita balikan ya caranya masuk menu edit terus masuk menu transform lalu ada flip ya flip horizontal setelah itu ini simpan di paling bawah karena pada bagian layarnya disini kosong ya dengan cara ditarik saja ini kebawah sampai kebawah banget ya atau teman-teman bisa menggunakan kontrol sip kurung kurawal kiri ya sekali lagi teman-teman kontrol sip kurung kurawal kiri oke ini modelnya sudah ada di bagian bawah tetapi disini masih ada yang keluar ya ini untuk layarnya ini bisa diturunkan ya teman-teman atau teman-teman tinggal dihapus saja menggunakan eraser disini eraser tool dihapus saja seperti itu itu untuk memasukkan model dan memasukkan eh barcode untuk mengganti teksnya teman-teman pada template ini bisa menggunakan teks tuh saja seperti biasa ya ini misalkan saya ingin mengganti teks pada bagian jalan tinggal klik dua kali ada notif disini biasanya ada perbedaan eh pon ya jadi tinggal di oke saja terus disini tinggal ditulis untuk alamatnya dan ini untuk tahun pelajarannya dan juga ada alamat pendaftarannya itu untuk mengubah layarnya selebihnya kurang lebih sama teman-teman cara menggunakannya disini tinggal di rapihkan saja ya dan pada layer-layer yang lain pada desain yang lain caranya juga sama kalau sudah kita coba cek ke dalam yang illustrator ya pada dasarnya sama saja apalagi masih dalam satu aplikasi yaitu produk Adobe ya ini untuk Adobe Illustrator teman-teman saya menggunakannya dalam satu adbot ya jadi disini harus diubah dulu untuk masuk adbotnya menjadi ukurannya ya misalnya ukuran ininya yaitu 30 ya 30 cm dengan tinggi 10 cm eh seperti itu lalu teman-teman di sini ya itu tinggal kalau mau tiga-tiganya kita masuk adbot dulu dan di copy ya di copy sebanyak tiga kali sampai seperti ini setelah itu teman-teman ini masih eh kurang ya harus kita arranger dulu kita simpan di bagian bawah saja Oke seperti ini ini ada yang tercopy tidak apa-apa ya ini tinggal dibuang saja ya Oke ini yang pertama kita ketengahkan ya dipilih disini pada bagian adbotnya Oke ini yang pertama dan ini yang kedua ya kita klik saja dan ini yang ketiga Oke seperti itu cara penggunaannya teman-teman sama saja ya ini tinggal kita grup dulu sama saja cara penggunaan seperti di Adobe Photoshop ya hanya perbedaannya kalau disana kita menggunakan layer yang berupa bitmap ya kalau di sini kita menggunakan layer yang berupa pektor jadi ini bisa langsung diubah secara tinggal diklik saja pada bagian warna warna ya seperti itu begitu pun untuk warna-warna yang lain teman-teman tinggal dimasukkan saja untuk barcode juga sama tinggal di drag saja untuk model disini mungkin agak berbeda ya kalau untuk model di illustrator itu sebetulan saya menggunakan AI 2015 ya kita reflect dulu transform reflect tekan oke dulu nah disini kita eh cara menggunakannya teman-teman menggunakan model ya itu karena kita menggunakan adbot jadi kelihatan ya disini untuk modelnya kita coba turunkan dulu ke bawah yaitu kontrol kurung kurawal sip kiri ya sekali lagi kontrol kurung kurawal sip kiri ini keluar karena disana menggunakan layernya itu eh maksudnya menggunakan adbotnya itu tiga jadi keluar ke adbot yang lain itu tinggal digunakan mes ya di masking saja di klik mesnya seperti itu lalu gunakan disini ada direction selection tool lalu dipilih saja ini di klik satu kali dan juga di klik satu kali sambil menekan sip ya teman-teman oke tinggal diturunkan ke bawah disesuaikan dengan eh lebar dari adbot itu sendiri ini juga sama sebentar ini di klik dulu ini juga sama ini untuk meshnya ya oke oke tinggal di klik saja ya dua kali pada bagian gambarnya lalu ditekan atas ya dari keyboard anda ini juga sama di klik saja menggunakan direction tool oke seperti itu begitu pun untuk merapihkan yang lain ya teman-teman tinggal gunakan saja direction tool oke itu untuk model kalau objek-objek seperti ini ini sama di illustrator juga ada eraser jadi tinggal kita hapus saja oke seperti itu dan selebihnya lebih mudah ya untuk teks tinggal di klik saja pada bagian teksnya lalu tinggal di edit saja kecuali yang tulisannya ini ya yang Universitas Belajar Indonesia itu adalah pektor nanti teman-teman tinggal di ganti saja ditulis saja oke masih saya objek ya selanjutnya tinggal kita menuju ke koreldraw ya untuk koreldraw tinggal ditarik saja ke dalam koreldraw nya tunggu ini tergantung dari spek komputernya ya lama atau sebentarnya di sini juga kurang lebih sama seperti menggunakan Adobe Illustrator karena masih satu jenis ya aplikasi desain pektor kita atur dulu untuk ukurannya yaitu 300 mili ya karena ini satu hanya mm oke seperti ini lalu kita turunkan saja atau bisa juga di ungroup all dulu ya ungroup all kita grup tekan P oke ini dimasukkan ke dalam eh kampasnya ya selebihnya sama cara menggunakannya tinggal dimasukkan saja untuk modelnya sebentar ini model kita siluetnya ditarik ke dalam koreldraw lalu kita flip oke seperti itu iya kita rapihkan dulu teman-teman turunkan ke bawah kontrol kurung kurawal order dan to back layer iya ya selebihnya yang ini untuk melemuk menguranginya teman-teman itu kita bisa menggunakan power clip ya kalau disini caranya power clipnya klik kanan saja lalu di power clip inside oke seperti itu kita turunkan ke bawah dengan order lalu ada to back page kita hilangkan untuk outline nya di klik kanan pada tanda X ya oke dan untuk selebihnya disini ada kita ungroup dulu oke ini bisa dibuang saja teman-teman caranya kalau ini tidak dihapus juga tidak apa-apa ya maksudnya tidak menggunakan eraser maksudnya menghapusnya kita tinggal di seleksi saja kalau menggunakan di koreldraw oke teman-teman untuk bagian yang tersambungnya bisa menggunakan eraser iya seperti itu oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk template yang ini silahkan digunakan dibaca untuk ketentuannya terima kasih sudah menonton untuk kredit gambar disini dari pripik ya kredit gambar modelnya ya kalau desainnya admin buat sendiri kalau kredit model maksudnya gambar modelnya itu adalah dari pripik jadi admin tidak membagikan dan logonya tidak dimasukkan caranya tinggal di drag saja sama lah oke itu dulu teman-teman terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan di download jangan lupa di komentar nanti kita ketemu lagi pada video yang ketiga di pembahasan banner penerimaan mahasiswa baru terima kasih salam belajar nasya channel